Hari ini, 240 warga Kelurahan Dauhwaru, Kabupaten Jemberana Bali menerima bantuan pangan non-tunai dan bantuan langsung tunai BBM sebesar 500 ribu rupiah. Sejak pagi hari, warga sudah datang ke Wantilan Pura Puse, Kelurahan Dauhwaru, tempat dibagikannya bantuan sosial ini. Warga kurang mampu menampu sangat terbantu dengan bantuan itu. Di Solo, Jawa Tengah, untuk mencegah kepadatan antrean, kantor pos mengatur kedatangan warga. Hingga antrean warga untuk mengambil BLT di kantor pos musuhan Solo tidak sepandat di lokasi lain. Bagi warga yang tidak bisa datang, disiapkan petugas yang akan mengantar BLT ke rumah. BLT BBM diberikan sebesar 600 ribu rupiah untuk 4 bulan bagi setiap keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 rupiah. Subsidi upah diberikan pada 14,6 juta lebih pekerja. Namun, dalam program Sapa Indonesia Malam, Komisional Ombudsman meminta komentar juga menyarankan bantuan bagi pekerja informal. Komisional Ombudsman memandang masih belum, karena pemerintah memang masih bermain pada wilayah aman, dimana dengan basis pengenaan atau penerima manfaatnya itu adalah pada para pekerja formal yang terdaftar pada BPJS Ketera Kerjaan atau BPJS Jamsostek itu, itu membuat data lebih clear and clean bagi pemerintah. Satu, kemudian kedua mungkin juga untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan ataupun pekerja yang menjadi peserta BPJS Jamsostek. Tetapi, sisi lain kan kita semua tahu dampak dari kenaikan harga BBM maupun juga bicara keadilan atau sah, itu tentu bukan semata pada mereka yang 3,5 juta ke bawah atau yang mendapatkan gaji WNP ke bawah. Sementara staf khusus Menteri Kenaga Kerja Dita Indah Sari menyatakan, pekerja informal akan mendapat bantuan pemerintah dari skema lain. Ada skema lain di luar BSU. Yang pertama adalah bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah sebesar 2,11 triliun yang ditujukan pada para nelayan, ojek, dan angkutan umum. Itu sebesar 2,11 triliun kalau saya tidak salah atau 2,17 triliun. Yang ketiga juga ada bantuan subsidi usaha mikro. Itu kan abadiannya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu juga akan mencakup banyak sekali usaha informal, usaha kecil yang tadi dimaksudkan Pak Robert. Jadi memang skema ini ada peluang untuk sektor informal, namun peluang yang lebih luas ada di skema bantuan sosial lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi UMKM nantinya.